Di video kali ini, kita akan menyimak bagaimana cara meloloh anakan falk atau koktel dengan benar. Langkah pertama, kita siapkan cepuk atau wadah pakan. Usahakan wadahnya bersih ya. Lalu, kita siapkan alat sped berupa sutikan yang dijual bebas di kios itu. Oh iya, jangan lupa ujung sutikan dipotong melintang seperti yang Anda lihat di video. Nah, seperti itu. Jadi, fungsinya itu untuk memudahkan saat kita meloloh. Dan yang ketiga, kita siapkan wukur pakan seloloh. Di video kali ini, saya menggunakan formula eksotik. Dan wukur ini sudah saya pakai hampir selama kurang lebih satu tahun lah. Dan ini wukur sangat recommended untuk anak-an. Dan jangan lupa kita siapkan juga air hangat untuk melarutkan wukur pakan. Dan ini rahasia untuk pakan saya, yaitu e-boot feed. Kalian bisa dapatkan di pasar, burung atau kios. Untuk menyajikannya cukup mudah. Yaitu, kalian siapkan cebuk yang tadi. Lalu, kita buka dulu bungkus wukur pakan. Kita tuangkan ke dalam cebuk. Untuk satu kali makan, kita menggunakan porsi yang kecil saja. Karena kita mempersiapkan untuk satu anakan berumpal atau koktel. Kita tuang secara perlahan. Agar tidak tumpah. Kita tambahkan sedikit lagi. Kalau sudah dirasa cukup. Lalu, kita tuangkan air hangat yang sudah kita siapkan tadi. Kita campurkan ke bubur pakan dengan porsi yang pas. Kita aduk. Kalau dirasa masih terlalu encer, kita bisa menambahkan lagi untuk buburnya. Kita tuangkan sedikit saja agar tidak terasa sangat encer. Kita tuangkan sedikit saja. Oke, cukup. Oke, sudah cukup. Lalu, kita aduk kembali. Kita aduk secara merata. Oke, kalau dirasa sudah cukup rata. Dan yang terakhir, kita siapkan e-boot pit. Kita tutup dahulu sampai merata. Oke, sudah. Lalu, kita tuangkan ke dalam bubur pakan tadi. Kita tuangkan hanya satu tetes saja. Sekali dimakan. Nah, sudah. Kalau sudah, kita aduk kembali. Sampai rata. Dan kita tutup kembali untuk e-boot pitnya. Dan bubur yang sudah kita aduk tadi. Kita siapkan alat fret. Lalu kita masukkan bubur yang kita aduk ke dalamnya. Kita tuang secara perlahan. Oke, sudah. Lalu kita tutup kembali menggunakan penutup fret tadi. Nah, kita tutup. Lalu kita dorong dengan perlahan. Agar angin yang di dalam alat fret itu bisa hilang. Jadi kita tarik ke atas. Oke, sudah. Lalu kita siapkan satu lembar tisu untuk berjaga-jaga agar bubur yang kita siapkan itu tidak jatuh atau tumpah. Dan kita ambil satu lembar tisu untuk alat burung. Lalu kita ambil burung dari wadah. Kita taruh di atas tangan kita. Nah, seperti ini. Dan ini penampakan dari burung palk saya. Kalau kalian lihat. Ini merupakan dari jenis Lutino. Dan ini saya ambil dari peternak itu di usia 4 hari. Dan burung ini belum membuka matanya. Masih unyuk-unyuk. Dan untuk memberi pakannya cukup mudah. Kita pegang kepalanya. Lalu kita masukkan ujung sped ke... Kedepan mulutnya. Cukup susah. Karena burung ini termasuk burung yang aktif. Kita tempelkan ujung sped ke depan paruh burung palk. Jika ada bubur yang tidak masuk ke dalam mulut. Kita langsung bersihkan. Karena takut bubur itu nempel ke atau masuk ke dalam lubang hidungnya. Nah, kalau sudah seperti ini. Kita tinggal dorong saja. Dan perlu diingat untuk kalian yang masih pemula dalam melakukan atau memberi pakan palk. Kalau bisa, kalau sesudah kalian meloloh. Sisa pakan bubur yang ada di paruh burung itu. Kalian wajib bersihkan. Karena takutnya itu bubur itu yang nempel di paruh burung itu mengering. Dan bisa mengganggu pernafasan burung. Kita teruskan proses meloloh palk ini. Sampai tembolok burung ini sudah terisik. Dan ini untuk penampakan kalau bubur lolohan itu sudah masuk semua ke tembolok. Nah, jadi akan saya perlihatkan. Sebentar, saya balik dulu burung. Nah, seperti itu. Jadi kalau temboloknya sudah terisi. Terisi full. Bisa kita hentikan proses perolohnya. Nah, seperti itu. Untuk jadwal pemberian makan burung palk yang masih berusia 4 harian. Dan saya sarankan setiap 2 jam sekali kita bisa melolohnya. Karena tembolok yang sudah terisi full akan berkurang selang 2 jam. Jadi setiap 2 jam sekali kita bisa melolohnya lagi. Ini penampakan untuk penempatan palk. Jadi saya disini tidak menggunakan inkubator. Terus saya membuatnya dengan bermodalkan kargus dan lampu 5 watt tentunya. Oh iya, di dalam itu kita wajib menaruh air ya buat kelembaban suhu udara. Nah, seperti itu. Jadi sangat low budget.